Halo teman-teman sobi semuanya dimanapun kalian berada apa kabar semoga pada baik-baik saja dan selalu sehat udah pada ngopi kah eh eh semoga saja sudah ya sambil ditemani kopi dan gorengan sambil memandangnya ayam-ayam kesayangan kita semua Oke di video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam merawat ayam yang kurang lebihnya sudah memasuki usia lima bulanan tentunya teman-teman sudah pada tahun nih ayam di usia lima bulan ini identik dengan bulu yang dalam masa pertumbuhan rawis jengkelnya dan bila dipegang ayam akan merasa geli sedikit giras dan pola makan ada yang menggunakan pakan kering ataupun pakan basah adapun pakan kering ada yang menggunakan campuran pakan pur 594 pedak atau pekatul nasi dan beras merah dan masih banyak pakan-pakan lainnya yang teman-teman biasa mencampurkan tindahnya beternak ayam-ayam kesayangan ayam usia lima bulan ini terkadang ada yang masih tahap pengembaran ada juga yang sudah dipisah satu persatu masukkan pengepokan dimana pengepokan ini pengepokan ini mungkin bertujuan agar ayam cepat besar dan cepat menutaskan bulu muda kadang saya juga heran kenapa ayam usia lima bulanan makanya itu sangat lahap dan ada juga yang makanya sedikit terlepas dari itu semua ayam juga butuh rawatan yang ulet dan belakang tidak asal-asalan agar hasilnya itu sangat maksimal senangkan dan ada kebanggaan-kebanggaan sendiri ketika ayam yang kita rawat dari kecil sampai tunggu dewasa bisa sehat dan cakep-cakep mantablah pokoknya terima kasih yang sudah menyimak video ini saya undur diri apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu rupi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati